Intro Halo Pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam UNAS Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Sosanuddin Makassar kembali menaraikan prestasi dalam kancah internasional. Kali ini 6 dosennya masuk dalam daftar 100 ribu peneliti paling berpengaruh di dunia. Bahkan salah satu publikasi dari UNAS menjadi yang pertama dari Indonesia. Simak informasinya untuk Anda. Sebanyak 6 dosen dari Universitas Sosanuddin Makassar masuk ke dalam pemeringkatan internasional World Top 2% Science vs Stanford University dan penerbit Elsevier. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. 6 dosen itu yakni Prof. Dr. Muhammad Ali K. Sahid, Eshud, MSI, dari Fakultas Kehutanan, Prof. Dr. Engineer Mawardi Bahri, MSI, dan Prof. Dr. Dahlan Tahir, MSI, dari Fakultas MIPA, Prof. Anwar Malongi, SKM, MSJ, PhD, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Serta Prof. Firsan Nainu, SSI, dan Prof. Andi Dian Permana, SSI, MSI, PhD, Apotekar, dari Fakultas Farmasi. Dosen-dosen berprestasi tersebut diundang dalam roundtable discussion di ruang lunch lantai depan, lantai delapan gedung rektorat UNHAS pada selasa 8 Oktober 2024. Hadir dalam diskusi ini, Sekretaris Universitas Hasanuddin, Prof. Insinyur Sumbangan Baja, STM, Bill, PhD, dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat UNHAS, Dr. Ahmad Bahar, STM, SI. Prestasi ini menyokong salah satu indikator kinerja utama UNHAS, yakni World Class University WCU. Untuk mencapai WCU ini, UNHAS melakukan berbagai upaya, tak hanya dari segi pembiayaan, bahkan dengan membentuk Direktorat Reputasi dan Publication Management Center. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa di media akhir-akhir ini diumumkan, ada 2% saintis yang masuk pada level dunia ya, top saintis. Dan kita berbahagia karena ada 6 saintis dari UNHAS, itu masuk pada level 2% ini. Tentu saja ini suatu capaian yang tidak mudah diperoleh, dari roundtable discussion tadi itu sudah dijelaskan bahwa ini suatu proses yang lama untuk bisa sampai ke sini. Dan tentu saja ini merupakan prestasi tersendiri, barangkali yang tercatat bagi UNHAS, bagi dosen-dosen yang cukup dedikatif ini untuk ini. Dan tentu saja pimpinan mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pekerjaan mereka ini. Dan tentu saja dengan ini, kebijakan-kebijakan di bidang riset ini akan tetap kita perkuat. Itu bentuk apresiasi kita. Kita, upaya kita sudah lama dalam bentuk program-program, dan bahkan world class university ini sudah menjadi indikator kinerja kita. Jadi kalau kita kenal di setiap institusi, pemerintah, maupun universitas, maupun industri, itu ada namanya indikator kinerja utama. Jadi dalam indikator kinerja utama itu kita sudah state bahwa di situ ada beberapa parameter-parameter indikator kinerja yang tujuannya itu adalah untuk memperkuat world class university. Salah satunya riset, citasi diperbaiki, misalnya kemudian publikasi-publikasi dibuat geliat ini. Dan itu dibiayai oleh ustaz semua. Perjalanan inbound, outbound ke luar negeri bagi mahasiswa, bagi dosen, itu semua dalam rangka untuk memperkuat world class university. Untuk ini kami membuat semacam reformasi kelembagaan. Yang sebelum-sebelumnya itu belum ada direkturat reputasi. Hari ini ada. Kita buat direkturat reputasi dan dipimpin oleh seseorang yang kuat, punya pasien untuk mengawal ini direkturnya. Kita juga bentuk publication management center. Dulunya sudah ada tapi sekarang ini buat lebih kuat lagi. Kemudian dari sisi kelembagaan, laboratorium-laboratorium kita perkuat dengan support tim pembiayaan. Kemudian kita bentuk lagi TRG, Tematic Research Group, yang sekarang ini setiap dosen itu membentuk kelompok-kelompok riset untuk nanti mereka bisa melakukan penelitian lewat kelembagaan itu bekerjasama dengan luar negeri. Dan ini geberakan bukan hanya dari sisi pembiayaan kita siapkan, tapi kelembagaannya juga kita ini. Dan juga humas kita perkuat agar supaya memberitakan, memberitakan terus karya-karya kita yang ada di UNAS ini, diskusi-diskusi, karya-karya dosen, tema-tema apa risetnya itu diberitakan terus oleh UNAS. Termasuk kegiatan ini adalah bagian dari supporting untuk World Class University. Prof. Ali sebagai satu yang termasuk dalam World's Top 2% ScienceDisk ini menekankan perlunya pembentukan komunitas akademik lantaran riset yang ia lakukan banyak bersentuhan dengan sosial. Maka perlu waktu yang lama untuk bisa menghasilkan sebuah publikasi yang banyak dijadikan rujukan. Karena itulah ia mengharapkan iklim akademik yang mendukung riset-riset dari UNAS. Hal senada, diungkapkan Prof. Firsan, dosen farmasi yang banyak meneliti tentang uji obat menggunakan lalat buah ini, mengatakan, jika setiap tahun kecenderungan kategori riset yang banyak disitasi berubah-ubah. Menurutnya, salah satu riset tentang COVID-19 diakini menjadikannya masuk dalam daftar tahun ini. Sementara Prof. Mawardi diantarkan oleh publikasinya yang menemukan formulasi rombus-rombus baru dalam matematika. Mengatakan, jika peneliti jeneral matematika yang masuk dalam daftar tersebut masih sangat jarang. Bahkan UNAS pertama dari Indonesia. Menurutnya, riset yang langka dan baru ini yang menjadikannya publikasi yang menarik untuk dikembangkan dan banyak dijadikan rujukan. Ya, tadi memang, ya tadi memang, Misal ini, ini kan tadi yang apa namanya, yang top sain, utopisensi saintis itu kan di bidang jeneral matematik. Kemungkinan, karena ini mungkin, seperti tadi mungkin, hampir semua universitas di Indonesia itu belum ada yang masuk di kategori itu, terutama yang matematik. Nah, ini UNAS yang pertama kali masuk ke kategori jeneral matematik. Ya, mungkin, apa namanya, seperti tadi bahwa matematik ini memang agak sedikit Komplikasi, rumit mungkin orang pelajari, sehingga sedikit agak susah untuk visitasi orang. Tentu ini kalau kita betul-betul menjadi pioner, terutama kami, Alhamdulillah kami menjadi pioner di bidang pertanian yang transform dan partnership ke-dia pasiennya, sehingga kami banyak dirujui oleh dunia seperti China, Barat, Jepang, dan seterusnya. Pemeringkatan International World's Top 2% Scientist versi Stanford University dan penerbit The Cypher ini diurutkan berdasarkan beberapa kategori, diantaranya dampak publikasi, jumlah sitasi, dan pengaruh global dari riset-riset peneliti tersebut. Pemeringkatan ini memilih 100 ribu dari 5 juta peneliti paling berpengaruh di dunia. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbud Ristek, Hilmar Farid, PhD, menyambut positif wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan. Hilmar Farid menilai, pembentukan kementerian ini menjadikan pengelolaan kekayaan budaya Indonesia menjadi lebih sistematis. Berikut informasinya untuk Anda. Wacana mengenai pembentukan Kementerian Kebudayaan sudah sering dibahas dalam berbagai foro. Wacana tersebut kemudian kembali menghangat setelah sempat disinggung dalam debat kelima calon presiden pada awal Februari lalu. Kala itu, Prabowo Subianto sebagai salah satu calon presiden menyetujui rencana pembentukan Kementerian Kebudayaan. Wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan juga sempat disinggung dalam kegiatan kuliah umum yang menghadirkan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, PhD, sebagai pemateri di Universitas Hasanuddin pada Senin 7 Oktober 2024. Ia pun mengapresiasi adanya wacana tersebut. Enggak, saya kira dari diskusi yang saya lakukan ya dengan beberapa pihak, sepertinya kalau kebijakan itu sudah cukup mendapat respons ya dari timnya Pak Prabowo. Dan saya kira Pak Hasim pernah disini juga ya, beliau pernah datang juga mengatakan hal yang sama dan itu sepertinya sudah menguat lah gitu ya, gak gak sama mengenai itu. Nah tentu kita yang bekerja di bidang kebudayaan sangat mengapresiasi ya, karena pada akhirnya hal yang harusnya memang mendapat perhatian besar gitu, itu sekarang di respons dengan membentuk sebuah kementerian. Dan maknanya membentuk kementerian ini kan tentunya agar kekayaan budaya ini bisa dikelola secara lebih sistematis, dengan dukungan kelembagaan, dukungan finansial yang lebih besar daripada sebelumnya gitu. Hilmar Farid berharap, dengan wacana pembentukan kementerian kebudayaan, dapat memperkuat pengelolaan dan pelestarian warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Pemirsa berbagai inovasi dan hasil karya mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata KKN, Universitas Sasanuddin Makassar, Gelombang 112, dipamerkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana kolaborasi dengan berbagai mitra untuk meningkatkan manfaat karya mahasiswa bagi masyarakat. Berikut liputannya. Saat ini saya sedang berada di Gor Area Unkhaz. Nah saat ini kita sedang mengadakan seminar dan ekspo produk KKN Unkhaz Gelombang 112. Yuk lihat keseruannya. Bertempat di JK Arenatorium Gor Universitas Sasanuddin Makassar, seminar dan ekspo produk kuliah kerja nyata KKN Unkhaz Gelombang 112 digelar pada selesai 8 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan gelaran ketiga yang diselenggarakan oleh Universitas Sasanuddin untuk menampilkan berbagai hasil karya mahasiswa KKN yang diberikan kepada masyarakat di berbagai daerah penempatan. Dalam ekspo ini, sejumlah but menampilkan produk inovatif mahasiswa berdasarkan Kabupaten Penempatan KKN dan karya-karya mereka dibagi berdasarkan tema-tema khusus. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan seminar yang menghadirkan beberapa pembicara, termasuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PAS, Asisten 1 Kabupaten Sinjai, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, serta Direktur External Relations PT Vale Indonesia. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Ruslit, menekankan harapannya agar karya-karya inovatif mahasiswa KKN bisa diilirisasi dan diteruskan oleh mitra-mitra yang terlibat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi hari ini setelah mengikuti KKN beberapa waktu yang lalu, kami unhas memfasilitasi peserta KKN gelombang ke-112 mengenakan seminar dan sekaligus kita melihat, melakukan ekspo untuk memperlihatkan karya-karya mahasiswa kita yang telah melakukan KKN. Dan Alhamdulillah kita juga mengajak beberapa mitra dari pemerintah Kabupaten dan termasuk mitra yang ada di kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri untuk melihat hasil produk dan insya Allah ini kita akan follow up lebih jauh menghilirisasi produk dari peserta KKN gelombang ke-112. Jadi harapannya ini, kalau nggak salah ini ekspo yang ketiga ya, ekspo yang ketiga dan insya Allah pada tiap kegiatan KKN kita akan melakukan ekspo apa yang telah mereka lakukan sehingga ini bisa lebih dilihat di halayak ramai, halayak luas dan selanjutnya kita sangat berharap ada mitra yang bisa menghilirisasi produk masyarakat kita atau ada mitra yang bisa melanjutkan proses riset untuk lebih memberi mempat lebih besar kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, Samil, yang juga delegasi KKN kebangsaan Unhas di Universitas Sepatimura tahun 2024 menyatakan kepuasannya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, ekspo ini menunjukkan karya nyata mahasiswa di masyarakat dan menghapus paradigma bahwa KKN hanya terbatas pada kegiatan fisik. Ia pun meyakini jika inovasi mahasiswa dapat membangun potensi lokal yang ada di daerah. Sekarang kita tengah berada di kegiatan seminar dan ekspo produk KKN Unhas Belombang 112. Sebelumnya, perkenalkan saya Samil, salah satu delegasi KKN kebangsaan Unhas di Universitas Sepatimura tahun 2024. Tangkapan saya terkait dengan kegiatan seminar dan ekspo produk KKN Unhas ini, sangat bagus kegiatan ini karena bisa menampilkan seluruh produk dan usaha yang telah di aplikasi dari mahasiswa ke masyarakat di daerah penempatannya. Dan KKN Expo ini bisa menampilkan beberapa potensi yang dimiliki dari daerah-daerah terpencil di mana penempatan mahasiswa Unhas ditempatkan di daerah tersebut. Terima kasih Unhas telah mengadakan kegiatan seminar Expo ini sehingga bisa mengikis paradigma di masyarakat bahwa KKN bukan hanya sekedar membersihkan tetapi bisa mengembangkan produk-produk yang ada di daerah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari KKN Kembangsaan. Dalam kegiatan ini juga, dilakukan penandatangan memorandum of understanding, MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan industri. Seminar dan ekspo KKN Unhas Gelombang 112 ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara universitas, mahasiswa, dan mitra untuk mengembangkan produk-produk yang dihasilkan mahasiswa agar lebih bermanfaat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Kegiatan ekspo dan seminar ini pun ditutup dengan berfoto bersama di depan buat produk mahasiswa. Fenisep Tiani Semuel, Penhas TV. Fakultas Teknik UB terus memperkuat jejaring kerjasama dengan kampus luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mendukung langkah internasionalisasi UB dalam kerjasama tersebut. Fakultas Teknik menggelar program dosen berkarya dengan kampus luar negeri agar karya dosen dapat lebih luas cakupannya. Dalam bidang mahasiswa juga digelar student inbound dengan melibatkan mahasiswa dari kampus luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya melakukan kerjasama dengan dua kampus mitra dari luar negeri, yaitu Universitas Malaya dan Conventry University. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari inisiasi yang sudah berjalan sebelumnya. Dekan Fakultas Teknik UB, Prof. Hadi Suyono menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini, Fakultas Teknik menawarkan program dosen berkarya. Selain itu, dalam bidang kemahasiswaan, Fakultas Teknik juga melakukan kegiatan student inbound dengan Universitas Malaya. Kerjasama yang dilakukan sekarang ini sebenarnya adalah tindak lanjut. Jadi kami ada tiga universitas sekarang ini, beliau-beliau itu, satu dari Conventry University, jadi Prof. Benny, kemudian satu lagi dari Universitas Malaya, dengan dekannya Fakultas Teknik sendiri, dengan beliau. Sebelumnya kami sudah datang ke sana, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Contohnya kalau kita adalah dosen berkarya, konteksnya ini adalah dalam rangka untuk riset kolaborasi. Kemudian ini tadi juga kita diskusikan juga dalam rangka untuk upgrading staff juga. Jadi kami mengirimkan lecturer kami, dosen kami untuk studi lanjut S3 di Malaya, dan ini pun juga sudah kami bincangkan juga di situ. Dan kegiatan selanjutnya yang akan datang juga, mahasiswa dari Universitas Malaya, Universitas Malaya, akan datang ke kita, sekitar dalam 20 orangan dalam rangka untuk student, kalau kita nyebutnya ada student inbound. Ya itulah. Kemudian yang satu lagi, apa namanya, dari Universitas Okeyama, kalau itu memang inisialisasi masih awal, nantinya kita akan teruskan kembali untuk kolaborasi riset, ataupun juga kegiatan-giatan yang berkaitan dengan akademik lainnya. Melalui kerjasama ini, Fakultas Teknik berharap inovasi dan sinergi riset dari ketiga perguruan tinggi ini dapat terus berjalan sehingga dapat menghasilkan kolaborasi global. Saat ini, Fakultas Teknik terus melakukan berbagai inisiasi, kerjasama untuk meningkatkan reputasi dan jejaring globalnya. Dari Malang, tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina, mewakili kru yang bertugas. Pamitunur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!